Intro Gubernur Nusa Tenggara Timur Frans Leburaya dan Ketua DPRD Provinsi NTT Anwar Puageno menghadiri rapat kerja pemerintah atau RKP tentang percepatan pelaksanaan berusaha di daerah se-Indonesia. Rapat ini dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia Joko Widoro di Istana Negara Jakarta. Bersiai menghadiri rapat, Gubernur NTT Frans Leburaya mengatakan dalam rapat tersebut Presiden Jokowi mengajak para gubernur dan Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia untuk membangun visi bersama mempermudah investasi di daerah. Sementara itu, Ketua DPRD NTT Anwar Puageno mengatakan lembaga DPRD NTT mengapresiasi hasil-hasil rapat tersebut karena dapat membantu percepatan pembangunan Provinsi NTT. Digelarnya rapat kerja pemerintah ini untuk memanfaatkan momentum ekonomi nasional yang saat ini sangat baik dan memiliki kepercayaan internasional yang tinggi. Mengumpulkan para gubernur, para Ketua DPRD, dan juga beberapa menteri untuk membangun visi bersama ke depan mempermudah investasi di daerah. Dan kami sebagai Ketua DPRD melukung penuh hasil-hasil rapat ini karena itu akan membuat percepatan bagi pembangunan daerah di Sintara Timur terutama untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Sintara Timur yang saat ini, tahun lalu, lebih tinggi dan tahun ini diproyeksikan sama dengan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 5,6-5,8 persen disini dengan proyeksi bangunan ini. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata!